Kalau video kamu stuck nih di 200 view terus, bisa jadi bukan hook kamu loh yang salah kayak banyak orang bilang. Hah? Emang apa lagi yang salah? Kamu mesti paham dulu satu hal penting tentang algoritma TikTok di 2023 yang menjadi penentu video kamu tuh bisa FYP apa nggak? Emang beda sama yang dulu-dulu? Ini kayaknya jarang ada yang bahas deh dan gue rasa ini pasti penting buat semua sobat mea. Dih, kalau penting kok nggak ada yang bahas, orang lain nggak tau ya? Justru itu. Makanya kalian mesti follow akun ini dan mesti save dulu ya video ini. Nah, gue follow. Pertama, kalian tau nggak sih apa yang namanya SEO TikTok? Apaan tuh? Tuh kan, berarti kan ketahuan kamu nggak pernah dilihat kan dari akun-akun orang lain bahas ini. Gini ya, SEO itu adalah Search Engine Optimization TikTok. Dimana itu adalah algoritma yang dipasang oleh TikTok di platform TikTok ini untuk membantu mengidentifikasi beberapa hal. Berat ya bahasanya ya? Iya berat ya, tapi setau gue SEO itu makanan dari Google ya? Iya, bener. SEO itu makanan dari Google yang diaplikasikan di TikTok. Jadi, SEO TikTok ini akan membuat TikTok mengetahui nih topik dan bahasan kamu sebenarnya tentang apa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih audiens yang cocok untuk nonton konten kamu? Yang ketiga, apa sih video yang pengen kamu sampaikan? Melanggar nggak sama panduan komunitasnya TikTok? Emang dia tuh dari mana tuh? Kan dia punya AI yang jago. Tapi kan katanya AI-nya sering salah bikin banyak yang pelanggaran padahal enggak. Makanya, kalau kamu ngerasa bahwa AI-nya sering salah sering kena pelanggaran padahal enggak, mendingan kamu ikutan komunitas mea nih. Kita punya program-program buat bantu pelanggaran kamu. Ih, seriusan bisa? Bisa, banyak dong yang berhasil kita bantu pelanggarannya. Oke, terus gimana ya? Nah, SEO-nya itu identifikasinya lewat apa sih sebenarnya? Pertama, lewat caption yang kalian buat. Caption ya, tulisan. Iya, jadi tulisannya gue enggak boleh nulis apa. Ada yang enggak boleh ya? Jadi captionnya tuh harus mengandung kata kunci yang jelas gitu loh. Kalian tuh videonya tentang apa, captionnya ya harus sesuai. Jangan captionnya cuma... Gimik-gimik doang. Bukan gimmik doang, kan ada yang captionnya suka nulis, Oh, IP dong, gitu. Oh, TikTok do your magic. Kan enggak nyambung ya sama maksud videonya. Nah, yang kedua, dari voiceover atau suara yang di-take langsung dari TikTok. Kalau enggak di TikTok enggak ketahuan, emang? Kalau enggak dari TikTok dan videonya udah jadi nih dengan suaranya, jadi enggak ketahuan sama TikTok sebenarnya dari rekamannya. Ya, ketahuan sih dari AI-nya sendiri, tapi enggak se... Enggak se... Galat ya? Enggak setajam kalau kamu pakai voiceover atau suara langsung yang di-take dari aplikasi TikTok. Yang ketiga, masih mau tahu enggak? Ya, mau dong. Terusin dong. Dari teks yang ditulis langsung lewat aplikasi TikTok. Oh, jadi nulisnya harus di TikTok. Betul. Jangan selalu ngedit dari luar gini. Salah dong gini? Enggak lah, enggak salah. Kan kamu enggak tahu di mana saya nulis pakai aplikasi TikTok-nya, kan? Yang keempat, dari hashtag yang tepat. Penggunaan hashtag itu penting banget dan harus tepat. Kayak aku udah bahas di video-video sebelumnya, jangan pakai hashtag FYP. Kayak gitu kan? Terus kalau udah, cara ceknya gimana? Nah, cara ceknya simple. Cek deh video gue ini. Bagian paling atas nih, di atas kolom search ini, udah ada referensi sama sesuai dengan yang mau gue sasar. Misalnya, konten TikTok, tips FYP, algoritma TikTok. Nah, itu udah ada tuh di kolom search di atas gue ini. Kok bisa ya? Ada ya? Kalau gue selalu find related content loh. Itulah, makanya video kamu belum keindeks sama seonya TikTok. Makanya munculnya di atas ini adalah find related content. Kayak gini nih kan? Jadi, kalau misalnya masih find related content, artinya TikTok aja bingung video kamu mau buat siapa. Gimana caranya kamu mau FYP? Ya kan, kata arti semua orang juga bingung kalau masih hidup. Memang mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga.